Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas untuk materi tentang bangsa dan negara dan usur-usur terbentuknya Yang pertama adalah kita membahas tentang apa itu sih pengertian dari bangsa Dalam pengertian bangsa ini ada dua pengertian Di antaranya adalah pengertian dalam arti sosiologis, antropologis dan yang kedua adalah pengertian dalam arti politis Pengertian bangsa dalam arti sosiologis, antropologis adalah sesuatu-suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan terikat oleh satu kesatuan ras bahasa, agama, dan adat istiadat Ini yang pengertian sosiologis Terus yang kedua adalah dalam arti politis Bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi baik di luar maupun ke dalam Jadi ini dimaknai bahwa masyarakat yang sudah ada dalam suatu daerah dan di situ dia terikat dalam sebuah negara maka masyarakat itu harus tunduk harus tunduk dan terhadap apa? terhadap kekuasaan tertinggi baik keluar maupun ke dalam dari negaranya itu Inilah dua arti pengertian bangsa yaitu dalam arti sosiologis-antropologis dan dalam arti politis Lalu, kemudian selanjutnya adalah unsur terbentuknya bangsa Kalau kita melihat unsur terbentuknya bangsa ini ada beberapa Yang pertama adalah unsur budaya ras, bahasa, dan unsur primordial Jadi, adanya kesamaan budaya adanya kesamaan ras adanya kesamaan budaya dan unsur primordial atau primordial itu rasa memiliki terhadap kelompoknya atau daerahnya primordial Bisa dimaknai begitu Yang kedua adalah kehendak untuk bersatu demi cita-cita dan tujuan bersama Dalam ini kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia ini terbentuk karena adanya gendak untuk bersatu demi cita-cita tujuan bersama yaitu kalau kita melihat tujuan salah satu ini adalah namanya kita melihat bahwa terbentuknya Indonesia ini tujuannya ada yang pertama waktu itu adalah keinginan untuk terbebas bersama-sama terbebas dari penjajahan nah ini satu ada gendak bersatu untuk tujuan bersama tujuannya tadi untuk membebaskan berlenggu dari penjajah dan masih ada tujuan-tujuan yang banyak dan untuk ini yang merupakan unsur dari terbentuknya bangsa kemudian yang ketiga adalah persamaan nasib yaitu kesamaan dalam hal penderitaan ya ini tadi kalau kita seperti yang saya jelaskan tadi pertama adalah ini adanya persamaan bahwa mereka ini sama-sama merasakan dulunya sama-sama dijajah sama-sama tertindas oleh bangsa penjajah maka ini merasa persamaan satu nasib sehingga dari sini sehingga apa ya memunculkan salah satu unsur dari terbentuknya sebuah bangsa itu kemudian selanjutnya adalah sifat negara atau sifat-sifat negara sifat negara di sini paling tidak ada tiga yang pertama adalah sifat memaksa yang kedua adalah monopoli yang ketiga adalah mencakup semua sifat yang pertama sifat negara yang pertama adalah memaksa ini maksudnya apa bahwa sifat yang dimiliki negara yang memaksa ini memilih bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legat kata kuncinya di sini secara legat selama bahwa negara dalam menjalankan ketentuan banyak aturan-aturan yang ada di sebuah negara itu maka negara mempunyai hak untuk memaksa warga negaranya untuk mentaatinya tentunya sekali lagi tadi dengan cara yang legal tidak boleh melanggar dari aturan negara walaupun ini sebuah negara tidak boleh seenaknya apalagi bersifat yang bertentangan dengan norma hukum tidak boleh negara harus walaupun punya sifat memaksa tetapi dia tetap harus berjalan pada rambu-rambu hukum aturan yang berlaku kemudian yang kedua adalah sifat negara yang kedua adalah monopoli apa ini maksudnya monopoli artinya adalah bahwa negara ini memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat jadi dengan rasa apa sifat negara yang monopoli ini bahwa negara ini memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat yang ingin tidak dicapainya ini kemudian yang ketiga sifat ketiga adalah mencakup semua mencakup semua ini bermakna bahwa semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali sekali lagi bahwa semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali misalnya ke apa ya keberlakuan atau adanya sebuah pajak pajak ini diberlakukan untuk semua warga negara tanpa kecuali tidak boleh disini pajak itu mencakup semuanya kepada masyarakat tidak boleh tidak harus tidak ada perbedaan ya karena ini dan pajak kemudian bisa diartikan bahwa semua peraturan itu pada hakikatnya orang itu tidak ada yang kebal gitu atau istilahnya apa equality before the law sama semua tidak ada yang diistimewakan kecuali ada aturan aturan memang yang secara legal memungkinkan adanya itu tapi ini perlu penjelasan yang lebih jauh kemudian yang selanjutnya adalah kita bicara tentang unsur-unsur negara unsur-unsur negara ini ada beberapa yang pertama adalah adanya penduduk yang tetap atau rakyat kemudian selanjutnya adalah adanya wilayah ya kemudian yang selanjutnya adalah adanya pemerintah yang berdaulat dan yang keempat adalah adanya pengakuan dari negara yang lain ini jadi ada satu dua tiga empat kemudian lanjut yaitu kalau kita dari tadi unsur-unsur negara yang empat itu kemudian kita breakdown kita kelompokkan nah maka unsur-unsur negara itu dikelompokkan menjadi dua yang pertama adalah unsur dalam arti atau unsur konstitutif nah disitu adanya yaitu kelompoknya yang masuk dalam unsur konstitutif itu adalah penduduk wilayah pemerintah yang berdaulat jadi unsur konstitutif ini mutrak harus ada sebuah negara harus ada rakyat juga harus ada wilayah wilayah ya wilayah kemudian yang ketiga harus ada sebuah pemerintahan yang berdaulat harus berdaulat yang kemudian apa mempunyai legitimasi kemitasi baik misalnya legitimasi itu bisa diambil atau bisa didapatkan dengan jalan apa itu pemilu pemilu yang tentunya demokratis kemudian unsur yang kedua adalah unsur deklaratif setelah tiga unsur yang masuk dalam unsur konstitutif itu yaitu penduduk atau rakyat wilayah kemudian pemerintah yang berdaulat sudah terpenuhi maka ada yang tidak kalah pentingnya yaitu unsur deklaratif apa itu unsur deklaratif ini adalah dalam bentuk pengakuan dari negara lain ini ini sangat penting sekali dalam hal hubungan apa ya hubungan antar negara atau hubungan internasional ini perlu dan sangat penting sekali karena dengan pengakuan dari negara lain ini maka sebuah negara itu akan diakui nah ini mutlak kalau ingin hubungan negara ini kita ini misalnya yang masih perdebatan panjang atau masih belum mendapatkan unsur deklaratif salah satu namanya kita bisa melihat permasalahan Palestina itu yang sampai sekarang secara unsur apa ini unsur deklaratifnya ini masih banyak perdebatan sehingga secara sempurna dari pemerintahan Palestina ini masih banyak belum apa ya belum lah belum mendapatkan pengakuan dari negara lain beberapa tapi kalau negara Indonesia sudah mengaku adanya sebuah negara Palestina tapi kalau negara didaya ini yang perlu pertanyaan besar nah ini jadi sekali lagi unsur-unsur negara yang sifatnya unsur konstitutif deklaratif ini sangat perlu harus ada semuanya jangan sampai tidak ada jangan sampai tidak ada karena nanti kalau tidak ada ya akan susah kemudian selanjutnya adalah selanjutnya jenis pengakuan dari negara lain yang pertama adalah pengakuan tadi ya kita kembali fetchback ke tadi yang unsur deklaratif itu nah ini ada jenis pengakuan dari negara lain yang pertama adalah pengakuan dari negara lain secara dezure artinya adalah pengakuan resmi berdasar hukum kemudian yang kedua adalah pengakuan dari negara lain yang secara de facto artinya adalah pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitus dapat menunjukkan pemerintah yang stabil ini maksudnya ini tadi ini nah de facto ini dua pengakuan dari negara yang sangat penting sekali itu untuk sebuah syarat pengusur dari sebuah negara kemudian selanjutnya adalah berbicara berbicara tentang wilayah suatu negara yang pertama adalah bahwa wilayah suatu negara itu terdiri dari yaitu wilayah negara yang berbentuk atau dari aspek lautan atau perahiran yang kemudian yang kemudian yang kedua adalah wilayah daratan yang kemudian yang selanjutnya adalah wilayah udara oke penjelasan untuk wilayah lautan atau perahiran ini pada umumnya batas laut teritorial ini dihitung apa itu 3 mil dari pantai pada saat air surut tapi ini pada awalnya terdapat dua pandangan pokok mengenai wilayah lautan nah itu yang pertama itu pandangan tentang apa yang dinamakan dengan Resnulius ya apa itu Resnulius Resnulius itu adalah laut tidak ada yang memiliki konsep yang menyatakan bahwa laut itu dapat dimiliki dan diambil oleh tiap negara nah ini jadi pemaknaan dari ini nah kemudian yang selain selain Resnulius adalah Res komunis komunis ya Res apa Res komunis adalah laut milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing masing negara tapi sekali lagi inti dari wilayah lautan atau peraitan ini adalah bahwa batas lautan terutu tersebut negara itu dihitung dari 3 mil dari pantai pada saat air surut ini kata kuncinya itu kemudian wilayah daratan wilayah daratan itu meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi ya ini bisa misalnya berbentuk rawa sungai dan gunung nah kemudian penentuan batas-batas suatu wilayah negara pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara atau yang sering kita sebut dengan traktat ini traktat jadi ini wilayah daratannya jadi wilayah daratannya sudah kita jelaskan itu dan 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 wilayah laut atau perairannya lalu kemudian batas wilayah yang selanjutnya adalah batas wilayah yang didasarkan pada batas wilayah udara wilayah udara ini merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan pada saat apa ya pada saat ini kalau kita melihat belum ada kesempatan forum internasional mengenai kedaulatan di ruang negara ini bisa dibelajari pasal satu konvensi Paris tahun 1919 kalau tidak salah ya kemudian diganti oleh pasal satu konvensi Chicago tahun 1944 ya disini menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya ya mengenai ruang udara atau airspace di kalangan para ahli masih terjadi silang pendapat karena terkait dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit diukur nah ini jadi ini batas tentang apa wilayah udara ya tetapi paling tidak kalau kita merujuk batas-batas letak wilayah Indonesia kita sudah tahu ini ada wilayah NKRI dari aspek apa daratan kemudian lautannya dan udaranya ini bisa misalnya kalau tadi kita melihat batas wilayah yang sudah ada di Indonesia maka Indonesia ini di benua Asia tempatnya di Asia dan negara wilayahnya berada kalau ini kita melihat apa ya wilayah udaranya maka Indonesia berada di 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan kemudian dilihat dari bujurnya maka wilayah udara Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur selanjutnya adalah kita masuk ke pengertian dari negara itu sendiri menurut pendapat dari Roger Solto bahwa pengertian suatu negara diantaranya mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat ini Roger Solto kemudian George Jelenix mengumumkan bahwa negara negara bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu nah ini ini adalah pengertian dari negara menurut pendapat dari Roger Solto dan George Jelenix kemudian selanjutnya adalah rakyat dalam suatu negara ini dibedakan ada beberapa nah ini dari di rakyat dalam suatu negara itu dibedakan menjadi dua rakyat dalam suatu negara yang pertama itu adalah penduduk dan bukan penduduk yang kedua adalah warga negara dan bukan warga negara untuk keduanya ini bahwa yang dimaksud dengan penduduk bukan penduduk nah ini yang dimaksud dengan penduduk dan bukan penduduk adalah penduduk adalah mereka yang apa mereka yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dan biasanya mereka yang lahir dan tinggal secara turun temurun di dalam wilayah itu ini apa kalau kita melalui ke mata kuliah apa ya mata kuliah keluarga negaraan maka disitu ada apa unsur-unsur terbentuknya warga negara itu ada dengan apa biasanya Iusanguinis itu Iusanguinis ini jadi sekali lagi penduduk itu adalah mereka yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dan biasanya mereka lahir dan tinggal secara turun temurun di dalam wilayah itu kemudian bukan penduduk nah kira-kira bukan penduduk disini adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara hanya sementara waktu nah ini hanya sementara waktu tidak untuk selamanya nah ini kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari warga negara dan bukan warga negara warga negara disini adalah mereka yang secara hukum tinggal dan dalam suatu wilayah negara nah kemudian yang bukan warga negara adalah mereka yang tinggal di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota warga negara tersebut oke selanjutnya adalah ini tadi berarti kalau penduduk Indonesia tentunya dibisarkan menjadi dua yaitu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara jadi ini tadi sudah jelaskan apa itu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara kemudian selanjutnya adalah sifat sifat kedaulatan sifat kedaulatan ini ada beberapa diantaranya yang pertama adalah tidak yang ke atas dulu yang pertama adalah sifat kedaulatan yang permanen yang kedua adalah absolut tidak terbagi tidak terbatas nah ini apa itu yang dinamakan sifat sifat kedaulatan yang permanen sifat kedaulatan permanen artinya adalah kedaulatan tersebut hanya akan lenyap jika bersamaan dengan lenyapnya suatu negara nah ini yang kemudian absolut adalah kedaulatan artinya di dalam negara tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara ini absolut kemudian yang ketiga adalah tidak terbagi-bagi artinya adalah dalam suatu negaranya hanya ada satu kedaulatan tidak boleh apa ya bahasanya negara-dalam negara itu tidak boleh apalagi dalam suatu negara kesatuan NKRI tidak boleh ada negara-dalam negara ini tidak terbagi yang kemudian yang terakhir adalah tidak terbatas dan batas adalah sebuah kedaulatan tersebut tidak bisa dibatasi oleh siapapun ini sifat-sifat daulatan ini sudah jelas ini berarti harus sifat-sifat kedaulatan ini harus adalah permanen absolut tidak terbagi-bagi tidak terbatas oke oke saya kira begitu untuk pergulian ini dalam untuk materi tentang apa tadi tentang pengertian dari bangsa negara dan usur-usur terbentuknya dari bangsa dan negara terima kasih atas intensinya kami ucapkan banyak terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati